Baik, di depan kita ini merupakan aplikasi Microsoft Word 2016 yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya seperti 2007, 2010, 2013 Nah, kita hari ini akan belajar Microsoft Word tentang bagaimana cara kita menomori halaman dan kita belajar cara mengatur spasi dan paragraf Nah, caranya seperti ini Pertama, kita pastikan dulu belum terformat ya header footernya Terus, langkah baiknya kita mengisi halaman ini dengan isi file Tidak update kalau kita tidak isi filenya Nah, kita paste di sini Nah, ini pas satu halaman tapi tulisannya atau fontnya masih kecil Kita block dulu lebih dahulu dan kita besarkan Misalnya kita 20 Nah, ini bisa sampai 4 halaman Bisa kita edit Nah, di sini kita bisa menomori halaman yang berbeda Misalnya di halaman 1, 2 kita kasih angka romawi Dan di halaman 3, 4 kita kasih angka bulat seperti pada umumnya Nah, di bagian halaman pertama Pertama kita ke halaman pertama Tapi dahulu, kita pergi ke bagian layout Nah, di sini ada yang namanya brick Nah, di brick ini kita cari namanya next pack Maaf, maaf, kita ke halaman kedua Bukan halaman pertama Karena kita mau menggantinya sesi itu di halaman kedua Kita ke brick Terus kita pakai next pack Nah, ini sudah berbeda sesi Coba kita cek Nah, sesi 1 Ini sesi 2 Nah, ini di sesi 2 ini kan masih same as previous Nah, kita sebelumnya kita kasih nomor halaman terbeda dulu Caranya Kita ke bottom of bricks Ini masih sama Bagaimana caranya akan berbeda? Nah, ini agak berbeda Nanti bisa ini jadi halaman 1 dan 2 Dan di atasnya 1, 2 tapi romawi Nah, di bagian awal sesi 2 ini Kita uncheck Maaf, bukan kita klik link to previous-nya Nah, ini sudah bilang Same as previous-nya Sesi 1 dan sesi 2 Ini juga kita hilang Nah, kalau tinggal ini kita hafal saja Nah, ini halaman 1 dan 2-nya hilang Tapi halaman 3, 4 tetap Nah, sekarang tugas kita agar bisa jadi romawi adalah Kita ke bagian pack number lagi Terus kita ke bottom of brick Kita pilih pack number yang bawah bottom of brick Kalau yang top of brick itu untuk halaman di atas Terus kita edit format pack-nya Kita ganti romawi Caranya kita ke bagian format Terus number of format ini Kita ganti yang bagian romawi Nah, otomatis halamannya romawi 1 dan 2 Yang ini masih dikampak Nah, ini sangat mudah Tinggal kita format lagi Nah, ini kan sudah 1, 2, 3 Tapi kita ganti start-nya dari angka 1 Nah, ini Setelah otomatis sudah berbeda halaman Nah, selanjutnya kita akan Bagaimana cara kita mengatur spasi dan mengatur paragraf Nah, ini paragrafnya masih rata ke kiri semua ya Agar terlihat rapi Caranya kita pencet control A pada keyboard Semuanya Nah, tinggal kita justify saja Nah, ini kasih Atas kiri dan rata kanan Itu apabila kita ingin merataan kiri dan kanan Terus kalau ingin kita mengganti spasinya Si kanan justify ini ada yang namanya 1,5 Tandanya 1,5 Nah, ini bagaimana cara kita mengedit sebuah nama ini Nah, kalian bisa mengebutnya di rumah Apabila kalian punya laptop atau komputer Tolong di install Microsoft Word-nya Dan banyaklah latihan Terus, selain itu juga Kita juga apabila ingin mencetak atau mengeprint di printer Alangkah print-nya kita menonton kertasnya Caranya kita ke bagian layout Nah, di layout ini kita cari ke bagian size Nah, di sini ada pilihan ukuran kertas Ada A4, letter, atau kita lebih ke custom Nah, di custom ini kita bisa mengganti ukuran kertas Sesuai kita yang inginkan Misalnya yang ini A4 standarnya Sudah, misalnya standarnya kita sudah bisa mengeprint yang namanya ukuran standard Baik, terima kasih dari saya Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh